Pemirsa Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayah, telah meresmikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau RPTRA Jakpro Asri Pluit, penjaringan Jakarta Utara pada Kamis lalu. Berbeda dengan RPTRA lainnya, RPTRA Jakpro Asri Pluit seluas 2.000 meter persegi ini adalah yang terbaik karena memiliki sejumlah fasilitas yang memadai. Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung bersama dengan reporter Stevilos dan juru kamera Hafiz Al-Rashid serta pilot drone David Sibarani. Stevi, apa saja fasilitas yang ada di RPTRA Jakpro Asri Pluit ini? Ya, ya sih. Untuk diketahui ini merupakan RPTRA yang sangat unik dengan konsep yang berbeda dari RPTRA yang ada di Jakarta. Dan fasilitas yang tersedia di RPTRA ini selain adanya taman bermain untuk anak-anak seperti ayunan dan juga ada prosotan, ada juga kolam ikan dan lapangan futsal. Dan yang menarik dan unik di sini adanya prosotan yang berbentuk bukit teletabis. Tentu saja ini sangat akan menarik perhatian atau menarik minat anak-anak untuk bisa bermain di taman RPTRA ini. Dan tentu saja tersedia jogging track di RPTRA ini bagi warga di kawasan ini untuk menikmati olahraga di pagi hari. Dan juga disediakan fasilitas yang juga sangat menarik yaitu rumah kaca. Di mana rumah kaca ini difungsikan sebagai rumah baca bagi warga maupun anak-anak yang ada di sekitar kawasan perumahan ini untuk menikmati baca-bacaan buku-buku yang ada di dalam dengan fasilitas buku-buku dan pendingin ruangan yang sangat membuat nyaman bagi yang akan menikmati buku-buku bacaan di dalam rumah kaca tersebut. Ya, bagus ya. Banyak sekali fasilitas di sana, terutama ada tempat membaca buku di sana yang justru bisa membuat anak-anak ini semakin betah di area taman. Dan juga bagaimana sebetulnya tanggapan dari warga sempat terkait kehadiran RPTRA JAKPRO ASRIBULUIT ini? Stefi. Ya, ya. Sempat tadi kami berbicara dengan warga yang ada di sekitar RPTRA ini. Mereka sangat antusias dan sangat senang sekali dengan diadakan atau dibuatnya RPTRA. Mau dibilang pembuatan RPTRA ini juga terbilang sangat cepat, hanya memakan waktu, tidak sampai berbulan-bulan. Dan sebelumnya memang warga sempat tidak menyukai yang ada di lahan ini sebelum dibuat RPTRA karena memang lahan ini sebelumnya digunakan oleh orang yang membangun rumah makan atau restoran dan juga tempat karaoke dan digunakan untuk hal-hal yang negatif. Untuk itu warga di sekitar ini sangat senang sekali dengan dibuat oleh pemerintah RPTRA ini. Tentu saja sebagai tempat atau sarana agar bisa berkumpul bersama warga dan juga bisa menjadi tempat arena bermain. Untuk diketahui juga RPTRA ini merupakan RPTRA yang ke-44 yang diresmikan di Jakarta Utara. Sementara untuk dalam tahun ini dibuat sebanyak 100 buah RPTRA dan sampai nanti 1 Januari 2018 Ibu Kota DKI Jakarta ini akan memiliki sebanyak 292 RPTRA. Untuk Jakarta Utara sendiri akan ada 65 RPTRA dan yang sudah selesai sebanyak 44 RPTRA di Jakarta Utara. Terima kasih atas informasinya Stevilos. Pemirsa, reporter Stevilos dan Juru Kamera Al-Fiz Al-Rashid melaporkan langsung dari Pulau Jakarta Utara.